Intro Gebenur Aceh Irwadi Yusuf meresmikan pembangunan Gardu Indukulekaring berkapasitas 275-150 kV di Bakoi Aceh Besar Jumat 25 Agustus 2017 Gebenur berharap pembangunan Gardu milik PT PLN Persero Unit Induk Pembangunan atau UIP Sumbagut UPP Jaringan Aceh itu bisa menjawab persoalan krisis listrik di Aceh Aceh yang punya kebutuhan 372 MW dan selama ini hanya mampu disuplai sebesar 317 MW semoga dengan pembangunan Gardu Ulekaring bisa mengatasi kelangkaan listrik di Aceh kata Irwandi ini adalah contoh-contoh kalau kita menggunakan mesin-mesin kawi yang dikasih kati entah kawi 3 atau kawi 1 jadi ini punya dampak besar apalagi saat down saat down ketika di restart kembali itu berdua waktu maka terjadilah pembangunan kaya hari itu berhari-hari dan bermalam-malam lalu rakyat aja bertambah dosanya karena mau ngomel saya hanya dapat berkata gini nyalakan sebatang lilin daripada menghujat gelapnya malam yang lain apa yang harus saya katakan? enggak ada kalau saya ikut-ikutan pembagi PLN ini juga enggak ada hasilnya mendinglah bertemu pejabatnya sama Aki pejabatnya biar cepat kerjanya dalam program 100 hari kepemimpinannya berjanji untuk membenahi persoalan listrik di Aceh karena itu pembangunan Gardu Induk oleh Karin diharapkan Irwandi menjadi jawaban dari 100 hari kepemimpinannya bersama Wagub Nova Iryansyah selamat menikmati